Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya, sedikit ya. Sekarang bagaimana tahapan-tahapan dialog Sokrates ya. Tahapan-tahapan dialog Sokrates. Tahapan pertama, ini tahapan merhala awal, tahapan yang pertama dalam dialog Sokrates. Pertama dari mukhotob kita, dari lawan bicara kita, bukan musuh ya. Lawan bicara, bukan musuh. Kalau musuh harus dihabisi, enggak. Ini lawan bicara kita. Harus kita hormati. Dari lawan bicara kita, kita bertanya tentang dia, tentang pemahaman sesuatu. Pemahaman masalah yang didiskusikan itu, kita tanya. Menurut Sampeyan, menurut kamu, apa yang kamu fahami dari ini, masalah ini? Meskipun anak kecil, kita tanya. Itu berarti Anda melakukan sebuah dialektika Sokrates. Jadi kita tanya ya, pemahaman dia secara khusus tentang masalah yang kita diskusikan. Jadi kita diskusikan takut. Menurut kamu takut itu apa sih? Oh takut itu begini. Berani, berani itu apa sih? Berani itu begini. Apapun yang kita diskusikan. Itu pertama yang Anda lakukan. Jadikan Anda berusaha mengenal lawan bicara Anda dalam memahami sesuatu. Baru nanti Anda koreksi pendapatnya itu. Paham ya? Kemudian yang pada tahapan berikutnya, mukhotob misal. Si apa namanya, lawan bicara kita bisa jadi menyampaikan contoh. Dari pemahaman yang dia fahami itu. Contohnya ini. Kemudian berikutnya, kita meminta kepada lawan bicara kita. Menjelaskan barangkali ada kesamaan. Namanya ya, dalam contohnya, dalam penjelasannya. Ya kan? Ada enggak kesamaan? Kadang-kadang, nanti ada sebagian dalam logika juga dibahas. Namanya istirok lafzi. Persamaan sebuah kata. Ya kan? Orang berdepat karena enggak sepakat. Di komunitas ini, di kaum ini, misalnya, ya kan? Dia gunakan bahasa ini dalam pengertian yang berbeda. Bahasanya bisa jadi sama, tapi dalam pengertian berbeda. Dengerin. Seperti ada anekdot antara dua pekerja, yang satu Jawa, yang satu Sunda. Ya, enggak tahu yang Sunda di atas atau yang Jawa yang di bawah. Yang genteng itu loh ya kan? Yang suruh nurunin genteng ya kan? Ya. Akhirnya yang satu bilang cokot. Ya, kok cokot bahasa Sunda apa? Ya, orang Jawa kok genteng suruh nyokot. Cokot kan dikikin. Nah, ini kan berkelahi ya karena ternyata cokot dalam bahasa Sunda dengan cokot dalam bahasa apa? Jawa itu kan berbeda. Nah, ini tukang ini akhirnya pukul-pukulan gara-gara itu tadi. Kok saya disuruh nyokot genteng ya kan? Maksudnya disuruh ngambil. Ya, itu kan? Nah, makanya kadang-kadang orang debat itu ngotot pada satu masalah. Ternyata si A pemahamannya tentang masalah ini berbeda, si B berbeda. Cuma bahasa yang digunakan sama, tapi di otaknya masing-masing berbeda. Nah, ini perlu digali. Ini apa, sama enggak pemahaman saya dalam kata ini, dalam bahasa ini, dalam masalah ini dengan si B. Gitu kan? Nah, ini perlu kita gali. Nah, kemudian setelah itu kita minta dari lawan bicara kita untuk memberikan sebuah ta'rif kuli. Sebuah definisi menyeluruh. Sebuah definisi umum tentang masalah itu. Coba kamu definisikan ta'rif kuli. Sebuah definisi yang menyeluruh. Sebuah definisi yang umum tentang masalah yang sedang kita bahas. Ini penting di awal ya. Sehingga kamu betul-betul mengenali lawan bicaramu. Jangan sampai nanti setelah selesai diskusi baru tahu, oh ternyata si Fulan itu pandangannya. Loh, kamu kemana aja? Kenapa enggak kamu gali dari awal itu? Akhirnya salah paham. Begitu udah pada bubar baru paham. Ternyata lawan bicara saya pandangannya seperti itu. Ya definisinya tentang masalah yang sedang kita ributkan ya. Kenapa? Karena tidak menggunakan dialektika Sokrates dari awal. Kamu jangan sibuk. Kebanyakan orang lihat di mana-mana. Bahkan di tempat-tempat yang dikatakan ilmiah dan steril daripada fanatisme. Tidak menggunakan ini, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Orang ketika diskusi, orang ketika bicara sibuk dengan apa yang mau disampaikan. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Wah nanti ini materi saya ini harus saya sampaikan. Dia tidak berusaha memahami apa lawan bicaranya kan. Itu seringkali begitu. Nah ini pada tahapan ini, pada tahapan awal dialektika Sokrates berarti apa? Kita berusaha mengenal pemahaman latar belakang. Ya kan? Pandangan dari siapa? Lawan bicara kita. Baru nanti kita, setelah itu apa? Setelah itu baru kita kritisi atau kita katakan. Kalau begitu, sampaian dengan saya banyak titik temunya di sini. Gitu kan? Setelah kita kenal. Lah kalau saya tidak terlalu kenal pandangannya si Farid, bagaimana saya mau mengkritisi si Farid? Akhirnya lucu. Yang kedua. Tahapan yang kedua. Setelah kita mengenal lawan bicara kita, pemahamannya seperti apa, definisi dia tentang masalah yang sedang kita bahas, baru kita munculkan pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah di sini kemudian kita baru bertanya. Setelah kita paham siapa lawan bicara kita, pandangannya seperti apa, dimulailah. Kita melemparkan pertanyaan, jangan lempar gelas ya, melempar pertanyaan. Jangan, jangan, jangan lempar-lempar ya, tapi melempar pertanyaan boleh. Nah di sini melempar pertanyaan, menganalisa, bikin contoh-contoh, contoh-contoh yang lain, mendatangkan contoh-contoh kalau dianggap perlu. Untuk memahamkan apa yang sedang kita akan susun, strategi kita. Kalau kita dalam posisi untuk mengkritisi lawan bicara kita. Coba yang sini, apa lagi, tahlil, udah ya, tamsil ya. Nah kita menganalisa, tamsil, kita menunjukkan contoh-contoh. Oke, udah, udah gak apa-apa, gak ada lagi ya. Terus, ke sini, kiri. Nah kemudian, kita namanya minta kepada pembicara, lawan bicara kita, untuk kemudian kita berdialog. Kalau, iya atau tidak, Anda setuju dengan saya dalam masalah, oh iya saya setuju. Anda tidak setuju dengan pandangan saya dalam masalah, oh iya betul. Nah, kita berarti memetakan pandangan dia. Mana yang setuju dengan kita, mana yang tidak. Nah ini pemetaan pemikiran. Iya kan? Nah ini tahapannya, tahapan berikutnya ya. Kita berinteraksi dengan mengatakan kepada lawan bicara kita, Kalau begitu dalam masalah ini, Anda setuju dengan saya dalam poin ini. Misalnya definisi, kita sepakat. Bahwa definisi kesabaran adalah ini. Nah itu perlu. Di awal ditunjukkan kesepakatan. Tapi, dalam prakteknya saya tidak setuju dengan Anda. Saya tidak setuju dengan ini. Prakteknya gak seperti itu. Definisi setuju, tapi prakteknya saya gak setuju, kita gak setuju. Kita berbeda pendapat. Misalnya begitu. Nah, pada tahapan berikutnya, kita minta komitmen kepada lawan bicara kita. Anda sudah mencapai definisi ini ya, jangan nanti berubah. Anda tadi kan sudah menyampaikan definisi, sudah Anda jelaskan. Anda menyampaikan contoh. Nanti jangan berubah. Jangan berubah-ubah. Namanya Anda gak punya pendirian, gak bisa begitu. Pegang pembicaraan Anda. Anda sudah setuju, ya oke kita kunci. Nah, sehingga dialog bukan dialog namanya debat kusir, jelas gitu kan. Nah itu, itu juga teknik dalam kita berdialog. Jadi apa yang komitmen lawan bicara kita itu kita pegang. Terus. Nah, dalam perkembangannya nanti, lawan bicara akan menemukan apa? Kontradiksi dalam pembicaraannya. Ternyata, apa yang definisi Anda itu, gak jamek dan manik nanti dalam istilah, dalam ta'rif, dalam definisi, dalam logika. Ada definisi, definisi yang tidak komplit, tidak jamek dan tidak manik namanya. Iya kan. Ketika misalnya Anda definisikan siapa manusia? Kaifat ta'rifu ka'anil insan. Bagaimana definisimu tentang manusia? Anda definisikan al-insan dahikun. Manusia itu adalah makhluk yang tertawa. Ini definisi komplit atau tidak? Manusia tertawa. Ya, seperti manusia tertawa. Tapi apa setiap manusia tertawa? Kan gak juga. Apa setiap waktu manusia tertawa? Lo orang gila itu gak setiap waktu tertawa kok. Anda definisikan manusia adalah makhluk yang tertawa. Iya kan? Ini justru saya menertawakan Anda atas definisi ini. Iya kan? Definisi ini yang justru menggelikan. Kok manusia disebut ya? Mujudun dahikun. Makhluk yang tertawa. Ini mananya definisi yang tidak jamik. Tidak komprehensif. Nah, dari dialog ini tampak nanti kontradiksi dari lawan bicara kita. Kemudian yang terjadi apa? Kebingungan. Begitu gimana? Nah, tinggal nanti pembicara kemudian akan mendengarkan koreksi kita atau tidak. Menerima atau tidak. Ini terjadi kebingungan. Kalau kita sendiri merasa bahwa kita sudah menemukan solusi atas pembicaraan itu. Kalau tidak, berarti apa? Kita dua-duanya dalam kondisi bingung nanti. Saya sendiri belum terlalu paham masalah ini. Berarti dua-duanya berada dalam apa? Dalam kebingungan. Maka beruntunglah orang-orang yang bingung. Karena kebingungan itu adalah pintu menuju pengetahuan. Kamu sering bingung. Eh, beruntung kamu. Oke. Oke, lanjutannya bawah. Bawahnya. Nah. Hal yang kontradiksi sudah, saya sampai situ. Hal yang kontradiksi itu akan tampak pada, pada apa? Dalam dialog tadi nanti. Karena tidak mungkin dua hal yang bertentangan bertemu dalam satu waktu, dalam satu tempat, dalam satu keadaan. Itu kontradiksi. Dalam dialog nanti akan tampak itu. Nah, kemudian, dengerin. Dalam dialog itu, kita berusaha menafsirkan, menafsirkan akidah dan keyakinan lawan bicara kita. Kalau Anda berpandangan seperti ini, maka nanti konsekuensinya seperti ini. Nah, karena setiap pandangan itu punya konsekuensi. Kita berusaha menafsirkan konsekuensi dari pandangan dia. Ya, pandangan dia. Misalnya gini, ada orang berpandangan bahwa perempuan itu gak harus di rumah. Dia bisa karir, dia bisa bebas. Nah, konsekuensinya apa? Berarti konsekuensinya perempuan bisa bekerja, ya. Dan pendapatannya bisa untuk dirinya sendiri. Dan itu gak ada masalah. Misalnya begitu. Kalau dia berpandangan bahwa perempuan itu tidak mesti, tugas utamanya tidak mesti harus mengasuh anak. Misalnya begitu kan. Setiap pandangan itu punya konsekuensi. Kemudian, dalam dialog Sokrates, kita membantu melahirkan ide-ide dari pandangan lawan bicara kita. Kita bantu dia. Kita temani dia untuk melahirkan gagasan-gagasan dari pandangan dia. Kita bantu dia. Kita temani dia. Itu namanya dialog. Kemudian dari dialog Sokrates ini, kita bisa menemukan lawan bicara yang seimbang. Lawan bicara yang pas. Lawan bicara yang proporsional. Kemudian yang lain dari dialog Sokrates ini, kita bisa menghubungkan satu pandangan dengan pandangan yang lain. Nah, itu dari dialog itu. Terjadinya sebuah ikatan antar berbagai pandangan. Ternyata pandangan Anda dengan saya ini sama, cuma bahasanya saja yang berbeda. Anda mengungkapkan dengan bahasa ini, saya mengungkapkan dengan bahasa B. Misalnya begini. Di awal bicara ini sebuah hipotesa dulu. Saya meyakini misalnya A sama dengan B. Bagaimana saya membawa ini dalam publik untuk didialogkan. Nah, pertama, saya harus mencari adakah orang yang punya pandangan yang berbeda dulu dengan saya. Ada enggak yang meyakini bahwa A bukan B. Saya mau cari dan saya mau dialogkan itu. Bukan cari pandangan orang yang sama dulu, yang berbeda. Nah, dari itu nanti saya ingin dengerin. Kalau saya meyakini A sama dengan B, kenapa dia meyakini A tidak sama dengan B? B bukan A. Alasannya apa? Saya mau denger. Nah, itu namanya kamu dialog. Tapi kalau kamu dari awal, saya berkeyakinan A sama dengan B. Dan saya cari orang sebanyak mungkin yang mengamini pendapat saya. Jangan berdialog kalau begitu. Itu bukan dialog. Iya kan? Anda pasti enggak mau mendengar. Anda cari orang yang mengiyakan pendapat Anda. Iya kan? Mendewakan pendapat Anda. Buat apa? Itu bukan dialog namanya. Itu namanya dogma. Bukan dialog. Itu namanya penjejalan keyakinan. Pemaksaan keyakinan. Nah, kalau dialog enggak begitu. Ada enggak orang yang meyakini A bukan B? Kenapa? Dalilnya apa? Mau saya denger. Nah, baru nanti terjadi dialog. Kalau saya, dalil saya seperti. Nah, di situ terjadi dialog. Kemudian dalam dialog, apa yang terjadi pada dialog itu? Ketika dialog, orang baru terpikir ternyata pendapat dia masih banyak kekurangan. Karena timbulnya pertanyaan-pertanyaannya selama ini dia enggak terpikir. Saya enggak pernah bertanya. Nah, ketika Sokrates setelah mendengarkan lawan bicara ini, menghujani pertanyaan. Setelah itu, kan tahapan yang kedua kan. Dengerin dulu lawan bicara. Terus apa? Kamu hujani lawan bicaramu dengan apa? Pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari situ nanti dia baru terpikir. Wah iya ya. Saya sendiri enggak terpikir. Ini gimana jawabnya ya? Kadeng dia enggak bisa jawab. Kadeng yang nanya juga enggak bisa jawab. Nah, di situ kemudian nanti terjadi proses lahirnya ilmu dari situ. Pengetahuan itu dari situ nanti. Oh, kalau gitu saya tanya sampean. Sampean enggak bisa jawab terhadap keyakinan sampean ini. Saya juga sementara belum tahu. Kalau begitu, ayo kita masing-masing kita cari tahu. Jangan tanya kepada EBIT-GAD ya kan? Akhirnya nanti suruh tanya kepada rumput yang bergoyang nanti. Oke, terus ke bawah. Oke, itu tentang apa namanya tahapan-tahapan. Saya lengkapi ya. Saya pikir udah clear bagaimana tahapan-tahapan dalam dialektika Sokrates. Oke, sebagai closing ini ada sedikit tambahan. Beberapa catatan ya. Bagi orang yang berpikir, itu ilustrasi orang yang berpikir ya. Coba ulangi lagi tadi. Bagi orang yang berpikir, mana tadi tulisan tadi? Bagi orang yang berpikir, faslul khitab berarti apa? Pokoknya faslul khitab ini berarti penutup. Berarti penentu. Penentuannya itu ya pada padalil dan istidilal, argumentasi. Bukan pada figur, gak ada urusan dengan figur. Itu bagi orang yang mutafakir namanya. Orang yang berpikir. Gak ada urusan. Maaf-maaf yang nyampaikan ini siapa. Tingkat keilmuannya apa? Gak ada urusan. Kalau dia mengucapkan itu, menyampaikan pendapatnya berdasarkan dalil istidilal, manut. Tapi kalau tidak, sementara dulu, mohon maaf. Saya hormat kepada Anda, tapi kalau pemikiran ini saya kritisi. Saya tidak sependapat. Boleh gak gitu? Justu itu cara yang paling beradab. Itu cara Anda menghormati seseorang seperti itu. Bukan berarti ketika kita berbeda pendapat, kita tidak hormat kepada seseorang. Betul tidak? Kamu bisa jadi gak setuju sama orang tuamu. Apa kamu berarti ngelawan orang tuamu? Tidak. Orang tua kadang-kadang berbeda. Dunianya berbeda. Kamu belajar, orang tua tidak belajar. Dia menyampaikan pendapat, pendapat salah. Oh, saya harus turuti orang tua karena orang tua saya. Nanti dulu. Dalam hal apa dituruti? Ada maslatnya gak ini? Benar atau tidak? Gak apa-apa. Kamu ada argumentasi sama orang tuamu. Berbeda pendapat bukan berarti kurang ajar. Kan begitu lah? Betul. Ya, jangan salah paham ya. Jangan gagal paham. Ngerti? Ya, jadi manusia, insan, mutafakir, jadi ngikut tunduk kepada apa? Dalil dan istidlal. Argumentasi. Bukan kepada apa? Orang. Pribadi enggak, enggak, enggak. Bukan kepada orang. Jadi gak ada urusan dengan figur. Siapapun gak ada urusan. Nah, salah satu, dengerin ini, salah satu penyakitnya, penyakit berfikir itu ketika orang taklit. Taklit kepada individu, kepada person, kepada orang, kepada figur. Ini penyakit. Saya udah isyaratkan kemarin ya. Ini penyakit yang paling berbahaya ketika orang taklit dan talkin. Ditaklit kepada seorang dan ditalkin oleh orang lain dalam berfikir. Itu penyakit yang paling berbahaya. Nah, dalam proses dialog tika Sokrates tadi, dalam dialog itu, tujuan utamanya bukan untuk menang-menangan, bukan untuk gagah-gagahan, tidak. Bukan juga untuk perlombaan kata-kata, permainan kata-kata, bukan itu tujuannya. Tujuan utamanya apa? Kasful hakih koh menyingkap kebenaran. Itu tujuan utama orang dialog. Bukan gagah-gagahan, bukan untuk main kata, main diksi. Enggak, gak ada hubungannya dengan itu. Tapi apa? Tujuannya apa? Farid, dengerin. Tujuannya apa? Kasful hakih koh menyingkap kebenaran. Sehingga kemudian terang menjadi masalahnya. Seperti waktu Nabi Yusuf tertuduh, setelah itu dihakimi dan diteliti, baru ketahuan. Ternyata yang salah adalah Zulaiha. Al'an, khos-khosol hak. Nah, sekarang sudah terang-benderang. Siapa yang salah? Nah, itu namanya tujuannya ya. Jadi, kasful hakih koh. Itu tujuan daripada Dialektika Socrates. Oke, next. Nah, ini perkataan salah satu filsuf, Bertrand Russell ya, kalau gak salah dari Inggris ya. Dia bilang apa? Penjara terbesar bagi manusia, yaitu pemikiran yang terbatas. Itu penjara yang paling besar. Kata Russell ya, Bertrand Russell ya, seorang filsuf, kalau gak salah dari Inggris ya. Ya, penjara terbesar bagi manusia itu adalah pemikiran yang terbatas. Afkar, mahdud. Pemikiran yang terbatas itu adalah penjara yang paling besar bagi manusia. Semakin sempit, semakin terbatas pemikiran seseorang, berarti apa? Penjaranya semakin kuat. Penjaranya semakin, apa namanya, tebal. Penjara yang diciptakan semakin tebal. Karena itu, untuk melepaskan dari penjara ini, apa yang harus dilakukan? Manusia harus update ilmunya, pengetahuannya harus ditingkatkan. Sehingga, apa namanya, kamu terbebas dari penjara ini ya, penjara kebodohan ini. Ini penjara orang yang banyak, orang penguninya lebih banyak daripada penjara-penjara manual itu. Daripada penjara-penjara yang ada itu. Orang yang berada di alam bebas justru dia yang terpenjara. Nah, Biosop di penjara, tapi paling bebasnya orang. Iya kan? Maka kalian jangan sampai terpenjara. Oke, next. Ya. Nah, salah satu untuk membangkitkan, itu mancing gitu ya, mancing di otak. Salah satu untuk membangkitkan, apa namanya, berpikir kritis, dialektika Socrates itu, kamu meragukan apapun dan siapapun. Sak. Ya. Nah, disitu kamu akan bisa bebas dari taklit. Apapun ragukan, kalau kamu gak yakin terhadap kebenarannya. Kalau kamu belum tahu dalilnya dan argumentasinya. Kenapa? Segala sesuatu ragukan. Nah, ilmuwan harus seperti itu. Kalau kamu mau jadi ilmuwan, jangan terima dulu. Segala sesuatu itu jangan masuk di otakmu dulu. Sebentar, mampir dulu. Taruh di pinggir-pinggir dulu. Jangan ditaruh di alam bawah sadarmu. Pinggir dulu. Kalau itu sudah valid, sudah teruji, ya kan, dari hipotesa sudah kamu teliti, baru masukkan di alam bawah sadarmu. Nah, kebanyakan kita, otak kita ini ibaratnya seperti rice cooker saja. Dia gak punya pilihan. Pokoknya nasi di situ, nyalain, dimasak sama dia. Gak ada urusan. Nasinya bagus atau tidak, pecah-pecah atau tidak. Nah, otakmu juga, sayangi otakmu. Otakmu itu bukan rice cooker. Otakmu bukan kulkas yang apa saja dimasukkan di situ, bakal dihangatkan sama dia, bakal dijaga oleh dia. Nah, otak harus memilah, memilih. Memilih dan memilah. Menyaring. Oh, ini bagus. Oh, ini penting. Oh, ini perlu. Oh, ini belum valid. Ini belum bisa saya terima. Saya harus uji dulu. Cara pertama, ragukan segala sesuatu. Setiap pandangan kamu ragukan dulu. Bampi kamu punya alasan untuk membenarkannya. Itu. Oke, ada lagi? Habis ya? Oke. Oke, kita sampai kepada kesimpulan pada malam hari ini ya. Teman-teman, metode berpikir, berangkat, dan belajar dari model dialektika Socrates ya. Saya sudah sampaikan, dan secara utuh, mafumnya, pemahamannya apa, kriterianya apa, bahkan kemudian tahapan-tahapannya tadi ya, sudah terjelaskan. Ini penting sekali, teman-teman. Dan nanti kalian bisa gunakan dalam penelitian kalian, dalam dialog-dialog kalian, dan kalian nanti baru tahu betapa banyak orang yang berdialog tanpa menggunakan dialektika ini. Dan lihat, lucu sekali. Kontradiksi di mana-mana. Karena dia nggak pernah belajar ini, nggak tahu ini. Dia menikmati itu. Hal yang kontradiksi, jelas-jelas diterima, dimaksudkan di otaknya. Karena dia tidak punya mizan. Rumi mengatakan bahwa akal itu ya dibenarkan dengan akal juga. Seperti kamu kalau mau beli, beli gula satu kilo, sampai di rumah kurang. Loh, saya beli satu kilo kok cuma 800. Kamu kalau bahwa itu timbangannya nggak benar, diubah dengan apa? Dengan timbangan juga kan gitu. Pak, timbangan Bapak nggak benar ini, Pak. Loh kok bisa? Loh, saya di rumah, saya punya timbangan. Saya timbang, ini gulanya bukan satu kilo. Tapi seberapa, oh seberapa nggak lebih lah. 800 atau 900, ya kan kurang, Pak. Ini saya punya timbangan. Nah itu, akal bisa dikoreksi, tapi dengan akal juga. Nanti setelah ini, kalian sudah punya timbangan, setelah belajar logika, setelah belajar filsafat, lalu kalian melihat dialog-dialog, baik di medsos, atau teman-temanmu, baru kalian akan tahu betapa pentingnya ilmu ini. Betapa berharganya ilmu ini. Ternyata dialog-dialog yang terjadi ini banyak yang irasional. Tidak beradab, tidak beretika. Orang bicara dan masing-masing kontradiksi, bahkan tidak menjaga adab dalam etika. Satu menjatuhkan lawannya yang lain, satu omongannya yang ngarun, itu nggak jelas. kemana arahnya. Dari jelas, nggak runut pembicaraannya. Kemudian bahas masalah, dari awal nggak clear, masalah yang dibahas ini apa? Itu bukan masalah, tapi diperbutkan, direbutkan. Kan aneh. Dengan dialetika Sokrates, dari awal lihat, runut masalahnya, masing-masing harus bersepakat definisi dulu. Ini logika. Kalau definisinya belum disepakati, disepakati sampai Anda bawa kitab apapun, pakai apapun, nggak akan ketemu. Oh, definisinya aja belum disepakati kok. Definisi harus dijelaskan dulu, harus ada kesamaan dulu dalam definisi. Kalau definisinya berbeda, bagaimana kita mau lanjut setelah itu? Begitu kan? Nah, mudah-mudahan, ini bisa difahami oleh teman-teman, dan nanti bisa dipraktekan dalam penelitian. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau enggak, kita tutup. Terima kasih. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Dari apa yang melatar belakangi Sokrates seperti itu? Karena, satu, Sokrates tipe orang yang memang tidak puas dengan keadaan yang ada. Kemudian dia dibantu dengan kondisi saat itu, karena di samping dia ada orang-orang semacam pelatuh, ya kan? Beberapa teman-temannya juga, meskipun enggak banyak ya, enggak banyak. Tapi zaman itu, seluruh penduduk Yunani adalah orang-orang yang ngikut apa katanya kebanyakan. Nah, Sokrates tipe orang yang berpikirnya dengan melawan arus tadi yang dia keluar dari kebiasaan-kebiasaan itu. Dan kemudian ya resikonya, meskipun dia punya resiko kan, karena kan berhadapan dengan mayoritas yang tidak berpikir seperti dia. Tapi, dia menerima tantangan itu dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada masyarakatnya. Jadi yang pertama, dia berangkat dari dirinya sendiri, karena kesadaran itu timbul dari sendirinya. Dan filsafat Sokrates itu kan dikenal sebagai filsafat penyadaran tentang diri, pengenalan diri. Dan itu yang selalu ditekankan oleh Sokrates ya, kenali dirimu. Sokrates tidak pernah ketika membimbing orang lain, ketika membimbing anak muda pakai dahil-dahilnya di luar. Dia selalu mengatakan bahwa kemampuan berpikir seperti saya ini, itu ada pada kamu, kalau kamu kembali kepada dirimu sendiri. Kalau kamu nanti kamu terbiasa, kamu juga akan bisa menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaanmu sendiri. Itu Sokrates selalu menanamkan begitu ya, kenalilah dirimu. Kalau kamu berdialog, terbiasa berdialog dengan dirimu, nanti kamu juga akan bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaanmu sendiri. Kenapa selama ini kita tidak bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita? Karena kita mencarinya di buku sih. Karena kita mencari jawaban itu di pikiran orang lain. Iya kan? Akhirnya kan kita mentok. Padahal ketika kita berpikir, itu bisa jadi kita menemukan sebagian pertanyaan-pertanyaan dari diri kita sendiri. Jadi yang pertama itu Sokrates itu menyadari itu dari dirinya sendiri. Kemudian ditopang oleh beberapa kawannya dia yang memang berpikiran sama. Kira-kira itu ya. Oke ada yang lain? Tidak ada pertanyaan lagi? Jelas? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya, kita masuk kepada tema yang baru. seputar tentang apa metode berpikir dan dialektika Sokrates ini sudah kita anggap cukup. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada teman-teman semua. Walhamdulillahirrabbilalamin. Dan mana itu absennya? Tidak ada absen. Selamat menikmati.